Intro Pasangan calon Bupati Mabramo Tengah RMN Yogo Sam dan calon Wakil Bupati Berus Kogoya dapat lampu hijau parkai bulan bintang. Setelah mendapat surat keputusan dukungan dari Partai Demokrat yang diserahkan langsung Agus Har Murti Yudhoyono di Markas Demokrat Jalan Proklamasi beberapa hari lalu, Rabu 7 Agustus, pasangan RMN Berius memenuhi undangan dari Partai Bulan Bintang untuk melakukan fit and proper test yang berlangsung di Markas Partai Bulan Bintang. Fit and proper test pasangan RMN Yogo Sam Berius Kogoya berlangsung di lantai 3 ruang B kurang lebih 1,5 jam. Kepada tim fit and proper test Partai Bulan Bintang, pasangan RMN Berius menyampaikan visi misi mereka untuk membangun Kabupaten Mabramo Tengah 5 tahun ke depan bila dipercayakan masyarakat Mamteng. Usai menyampaikan visi misinya kepada Jurnal Tanah Papua, pasangan RMN Berius berharap Partai Bulan Bintang menjadi bagian dari Partai Pengusung Bersama Demokrat untuk menuju pemilihan kepala daerah di Kabupaten Mabramo Tengah pada November mendatang. Terima kasih banyak, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ambil videonya dulu. Merah putih harga mati. Saya dengan Pak Wakil, Pak Pengusung Baya, tadi kita dikelarakan di Kabupaten Mabramo Tengah 5 tahun, kurang lebih 1 jam lebih. Untuk itu kita juga mengharapkan kepada PBB dan semua, tadi kita masuk ke rumah lembaga. Nah, PBB dan kami harapkan juga, waktu dekat, PBB bisa mungkin dipanggilkan untuk kedua kalinya, supaya untuk komunikasi lebih lanjutnya. Jadi, kami lihat dengan Pak Wakil sudah berjalan panjang debat, untuk berjalan masalah Mabramo Tengah, dan juga audisinya kita jelaskan semua. Berapa distrik, berapa desa, dan kawannya bagaimana, kita harus berbicara ke semua. Berharap yang terbaik, di RPB ambil keputusan untuk memberi percayaan kepada kami, itu doang kami. Kita betul. Pasangan calon Bupati Remen Yogo Sam dan calon wakil Bupati Berius Kogoya, optimis partai Bulan Bintang akan menjadi partai pengusung mereka bersama Demokrat. Di Pilkada Kabupaten Mabramo Tengah, pada November mendatang. Tim Liputan Media Papua Network melaporkan. Terima kasih telah menonton!